Intro Tersangka curan mor yang berhasil diungkap Polres Bojonegoro ini berjumlah dua orang yang memiliki peran berbeda. Satu tersangka berinisial ML asal kecamatan Baureno berperan sebagai pelaku curan mor dan WP asal Kabupaten Blora berperan sebagai penadah. Pelaku curan mor tersebut residivis dan beraksi di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Cawa Timur. Pelaku melakukan aksinya dengan cara merusak lubang kunci dengan kunci palsu. Dari aksi pelaku, Tim Resmob Satres Krim Polres Bojonegoro berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor sebanyak 16 unit, 4 buah handphone dan sejumlah STNK. Hasil curian tersebut oleh tersangka kemudian diserahkan kepada penadah untuk dijadikan uang. Selain mengamankan pelaku curan mor, Tim Resmob juga mengamankan dua tersangka uang palsu dan satu tersangka DPO. Total uang palsu yang diamankan berjumlah 5.200.000 rupiah. Dari dua laporan polisi terkait pemulihan handphone dengan menggunakan uang palsu, kemudian satu pelaku lain kita amankan pada saat menyimpan atau mengedarkan kompulsa. Ini semua total ada sekitar 5.400.000 rupiah. TKP-nya darter dan kalitidu. Ini pengakuannya mencetak sendiri atau bagaimana? Enggak, dia juga mendapatkan. Ini dikuli, orangnya masih kita dalam pengejaran. Tersangka curan mor dan upal saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres Bojonegoro untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada masyarakat, Kapolres berpesan untuk lebih waspada. Jika ada hal yang mencurigakan untuk segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Bojonegoro, Muhammad Angga, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya. عند blij.